Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan kehadiran kita disini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya yang bayar dan dijadikannya kita hamba yang takwa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dibangkitkan Allah di amir masyarakat mendapat syafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada pun tentang menaktif guru kita yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini masyur dimana-mana Kalau kita membaca menaktif Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini kita kata sejaman Menaktif Syekh Samman Ahmad Dhani sudah 250 tahun yang lewat Kada sejaman meminta Membaca menaktif Datu Kelampayan 200 tahunan sudah Syekh Muhammad Kada sejaman meminta Adapun menaktif guru kita ini kita sejaman lawan Sidin Aku patuh lalu Sidin tahun 62 umur 10 tahun Sidin umur 20 Jadi 10 tahun tua Sidin Cuma karena aku waktu itu akan makan ada tawar di karamat Mbak 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 Gajah sudah Sudah Tuhan itu karamat Sidin Umur 20 tahun beliau itu sudah mempunyai kelebihan yang baik Apalah maksudnya Tuhan Cuma waktu itu Sidin masih ujangan Nombor bini banyak anjarin Karena ujar Sidin Bahari Kalau seorang ulama mencapai derajat Aribillah Sampai kepada derajat Wali Itu kebanyakan bini Tuhan Mama mau mengenakan Itu berarti guru itu mencapai derajat Aribillah Ulama Nambasa mencapai derajat kewalian Lalu bini mengenakan Nah itu untungnya Karena si Pak Wali Itu kenapa Ruhamahku baga Asis sayang Datang orang Ulungguren Udah ada Nah siapa Nampak di Sidin Ulun ibu usaha Pinarungkut Jata Luka beliau Karena suki Ulun panazir Ayo Nah Sidin Ruhamahku baga Mbah 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 takun Duh bini Bagus bener Raja Dini Sian Adam Dan 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 adalah Alhamdulillah Syaih Muhammad Zaini bin Abdur Ali bin Alhamdulillah Abdul Manak bin Muhammad Saman bin haji Muhammad Sinan bin haji Haji Abdullah bin alimul alamah Murti haji Muhammad Khalid bin alimul alamah Khalifa haji Hassan Uddin bin maulangah Syaih Muhammad al-Hassad al-Banjari ini salah satu dan berusaha ini terkesin hasaruddin warung guru khutari itu dan Hai Haji suleman kodi sopukur dari zuryat hasanuddin badin sana lawan Jamaluddin Jamaluddin ini melahirkan Abdus somar bakmpeh Abdus somar bakmpeh yaitu Bisi Adi Tosin Tosin itu kawin di Pontianak dapat Datuk Yusuf Segon Antong Sidin Segon dan Sidin berlayar ke Peknam Riano di Saigon berdagang-nyatan lalu Haji Yusuf Segon bakawan melawan Haji Muhammad Salisiyah Haji Muhammad Salisiyah itu datuk buruk Sarwani Abdan Bari kuburang Sidin di Patan nyurang bari jauh-jauh jalan lalu tak berdiri di situ kan itu orang bari Mbak sampai berlombingi Tuhan dipadakan lakibun berdiri Alhamdulillah sejarah ini Tuhan ada nama al-dulaknya bukma ada aku jalan cinta-nya bukma ada nama cinta-nya bukma ada nama cinta-nya bukma ada nama cinta-nya bukma 27 maharam tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 miladiah di Kampung Tunggulirang yang keberang-kampung Tunggulunya Sidin itu dikaratun ujar Umar Sidin bahari waktu menulis ini bertahun Umar Sidin maka cek akan nampu Najir saat ini waktu Sidin umur 60 dibaca karena dulu sih untung dibaca ini tinggal ditinggal yang dibuat-buat sudah umur Sidin 62 aja baca menampil Pako kelahiranku tahun 62 saja cuma tonjolakan gimana aku mengaji guru-guruku supaya orang yang dibelakang aku gemar untuk mengaji jangankan karamatku gemar orang dibelakangku lalu di tonjolakan guru-guru Sidin di dalam kitab ini di bawah pulang rumah Sidin dan Pak Jiraja aja tulis berkaya kalau waktu di Kampung Karatun berjirah Sidin karena Jepang sudah masuk dan Kampung Tunggulirang dalam panggara ini dua kampung karena masuk Belanda pada masuk Jepang pada masuk karena ditunggu lirang Jepang itu ada masuk ada salah seorang awliya Allah yaitu guru Pak Kaya Guru Madarudin yaitu Tuan yang menjadi doh Haji Abdul Rahman Sidin masih hidup dan si maja Haji Abdul Rahman ini bini Sidin Inggris karena peranakan Inggris karena di Singapura lalu aku membawa melahirkan di Tunggulirang fasilitas terhadap waktu itu bom turun di jambatan Sudi Mampir di depan baru sekali aku mencari tapi baju seadanya apalagi mau susu mau ulahkan banyu di Haji barasnya kalau berhujuran lalu melang waktu itu arwah tunjian anak pegani ke depan anak gurunya depan anak disubsidi samban hari atau pisah tangan dicampur makan kandang disini aku pun kandang omberi makannya baras sedangkan makan samban hari di rumah sedih sampai makan punggul pisang habis sudah pisangnya ada di sini punggul di jarak baras kandang perang terserah hadiah disini amni panjang umur anak penini panjang menyak kandang cuma ingat disini aku dibari oleh habib basiri ini diupakan di anak ikan ini surah bacaan orang bahari di bacaan orang bahari ini itu hal nyano enggak sedih dulu nah namun anak itu mulai umur sehari bacaan ikra sampai alam insana malam yang paling kurang 40 hari insyaallah anak itu jadi orang umur ijazah habib amid basiri lawan umat guru zaini yang boleh lama dibaca boleh di anak bisa baca misalnya anak itu jadi orang besar aku minta anak bayi ini menjadi orang orang berguna menjadi orang besar ternyata yang di wahi untuk mulai dihalus ada tanda jadi dimana mana ada tanda orang menjadi orang besar sama jp banyak cipta ada tanda ini kelebihan bulan kok diabet lesu lemah dokter kejalan kurang huyit semuanya dan nama nama beliau saya kecil adalah kusairi saja kecil termasuk salah seorang mahkus yaitu satu keadaan yang sangat jarang terjadi kekali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala beliau adalah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat pembawaan lain dari yang lain diantaranya adalah beliau tidak pernah ikhila dan alimul alamal haribillah shaykh b'hammad za'indi bin abdul khani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau bernama salbiah aku sempat nama ini salbiah orangnya yang duduk belajar mulai halus masuk guru belajar maji sampai guru surda majar darussalam hingga tahun 64 yang memeliharinya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanggungkan pendidikan tawhid akhrab oleh orang tuanya dan nenek beliau sendiri serta belajar baca quran dengan guru yang bernama yang guru yang pertama di bidang tawhid dan ahlak adalah ayah beliau sendiri dan yang selalu berada di samping beliau di dalam pemimpinnya jadi itu guru doa pujar guru sedap aku di me bahari disini aku ma al-fi di surga nabah nasarani imbah hapusnya 500 bagräter jatih baik ponjah lewat abah nabah di segit hal intunya Allah sahalai sudah ditagur kuitan, batik kuitannya ahli dalam soal batik, cukup aja orangnya Sidin Dewiang yang itu berharap menggosok, di rumah Sidin penggosokannya dan meskipun kehidupan beliau adalah dalam serba kurang, dalam keadaan sangat lemah namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang menyadarkan anak-anak beliau dalam memecah Qur'an sehingga setiap malam beliau diberi satu botol kecil yang berisi minyak tanah bahari listrik ada di antapuraku, di Anindo tahun 1960 atau tahun 1950 itu ada listrik tapi setumbangan dengan tur bupati aja bahari di kampung, kan ada di antapuraku jadi nah adan itu malam itu gelap, tapi gelap itu ada listrik dari tahun 80, kebanyakan membuang banyu di Pertia, lalu paling, lalu dalam seminggu itu dua kali tahun 80-an untuk menyalakan listrik imbang listrik pajak itu, cacah penduduk, angka kelahiran meningkat dan minyak tanah itu diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang menjalankan baca Qur'an sampai kenapa terdapat dengan guru Muhammad Hasan Pasayangan bangsa 6 bulan dan itu meninggal, jadi itu paling bagus dan dalam usia lebih kurang 7 tahun, beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Karaton Martapura selama dua tahun kemudian meneruskan ke Madrasah Kampung Karaton Martapura selama Kampung Karaton guru Muhammad Jain Umar sampai ketatau kita dapat warho luar biasa dan guru Abdul Mu'iz warho nya luar biasa baik jalan aja sama Allah guru Yuki setumbangan kartak saja ada di setiap kiri karena orang tepat setumbangan jalan-jalan ada orang bertahun sekembang jalan dunia kadah-kadah kiri ke kanan izin aku dari Allah yang dari situ aja kadah-kadah kiri, kadah-kadah sambil berjalan ke tangan jikir dia kasih putusan ini dan di tingkat dari Ibn Dayah Darussalam Guru Suleman Guru Abdul Hamid Husin ini seluruh Guru Darussalam agak sedikit modern pandangan Guru Abdul Hamid Husin Guru Abdul Hamid Husin ini minatuh Gurusin Khadri kawinan Haji Patimah anak Gurusin Khadri Guru Hamid kata kawin Haji Patimah kawin anak Teguh di Makkah dapat anak tinggal di Makkah lalu Guru Hamid Husin kawin di kesayangan dapat anak lukum Sidin ini Suriah NU lawan agak sedikit modern pembaharuan Darussalam waktu Sidin memimpin Majap Darussalam lalu diperintahkan Sidin baru saja dia tinggal anak-anak Darussalam belajar Bahasa Inggris Sidin 4 belajar bahari mencukupi syarat laman ada awliya Allah yang hidup di Australia besok ayuwala disini makanya Tidakur Rameku lancar terpip cara mahir terpip Sidin belajar badan ini terbeda Sidin meninggal tahun 70 umur 30 6 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 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 masuk ke tempatnya pemasok empat-pemesankan sobat untuk menekan kapas lama orang beribadah di jaga huyak kemarauan urusin khadri dan guru Haji Abdul Hamid urusin menutup jadi tahun tujuh pulau caraman masjidur guru Zengin baca Qur'an runtuk dindingnya itu kadang mau lagi guru baca Qur'an jadi gerbuan bebinianlah di dalam langwan bacaan aja sama aja di orangnya jadi baca kami mendengar baca Qur'an sama orangnya cuma rumah rumah rupa aku berikan dengan apa melagamah malajianung samsaita Tuhan tetap berduk penurutnya dan guru Mahathir Mahathir bin Abdul Hamid ini anak guru Tuhan aja anak guru Khadr itu guru Mahathir itu guru oleh guru Zaini setelah guru Zaini Alim guru Mahathir diambil dalam regol membuat pengajian hitam lawan guru Zaini nah biasa aja pada sopan anak murid seorang Alim pada seorang emang anugerah Tuhan kaya pak guru Salman Jalil Pak Alimnya mengajirkan guru Zaini padahal guru Zaini murid sekit dan guru Muhammad Zaini dan guru Rapi'i guru Ramli dan guru Sahraan guru Sahraan ini mulai dikandung sampai ke Tuhan tata-tata maja dan tata-tata bagaimana di mana aja diundang orang datang orang baca merek yang satu orang terbacakan dibacaan sujen tata kitabnya dari peserah namendang hari itu aja lagi ya Jember apa-apa ini bersekiranya Pak Haris ini peropot-peropot arwah guru Zaini tahun itu cuma guru Zaini untuk mengajar Darussalam apa-apa guru Zaini akun orang bahari Amesplong Apolo ajar arwah guru Sahraan sampai ke bulan ya Pak bulan lu jangit pertama kurang menakur karena konggur gandhalkan ngalih kalau darahnya ada apa gua dihari masuk di kantor nah guru ada masalah guru ya Apolo yang guru salim itu sampai itu langit pertama bulan bintang bapak dapat apa ngalih nah puji sih deh banyak pada diri aku pada di burung ujian gua yang mana nanti ntar-ntar 2 jam kan kamu jawab sikian 5 menit kalau luar ngapak guru udah awal sempat air kata dapat coba enggak apa-apa jadung burung mempunyai nah aku nakresin sebutin kemana aja dulu orang tetap dan bila aku sepeda di sini rokok sepeda sekali tinjakan itu bergerak jantung tawa aku musyahadah jadi izin kau sepeda Oh Allah Oh Allah kalau membutuhkan bergerakkan itu baik kami coba Hai ini kepemahan dan ditinggalkan alia alia guru sindaqlana masyarakat nampar nasok al-dur-salam sepemnya dari salam beri ngetoboh pengaruh burbaku biasa ramah ke anak-anak ini ayah datangan datang menonton orang demar ulang wayang yang tiga bolehkan siden negara kan subuh nah buruh sindahlah kena di balung dalam kalamu beradaan aruahnya sekaluan bagusnya suara jatuh-jatuh Sampai kalau bantuan Hormut Sumpah yang ada ada orangnya dan guru Haji Saman Yusuf dan ahli mumpadil Syekh Haji Muhammad Syahrani di hari ini Syedin mengajui dan bagi arwah banal sarani melajari Quran itu bukan miti lagu miti untuk mengkarimu si murid mikpas itu arwah banal sarani dan ahli mumpadil Haji Saman Qadri guru Haji Saman Qadri ini adalah seorang ulama namzahid waro dan gak ada pernah Syedin itu menyalahkan kepada pendapat orang lain ini bahari Syedin mengimpin Syedin imbahnya besokan arwah Haji Taberani itu bisa arwah ayah Syedin itu maju kisah 60 tahun imbah sampai di mukabal imaman bah kami Syedin tadi kita tersumpai dalam atk bulu itu itu nangku lihat sudah semingguan ambil pangkompas ambil pangkompas toki itu pedoman untuk badan agar kurang belah masjid Imbah Daukok pas kami situ nampas nali masjid nah ada mereng tiga derajat nah lo disini bujurakan nali di bujurakan di pindahan pancurang kami ternyata kompas Masang Adam itu tiga derajatnya walaupun mesin ini tetap arah Masjid al-Hallahu ada cuma kita ada teliti keadaan setiapnya lalu dihujur akan ya Masjid nada karena nunggu salah tuh bukan nazir tukang memasangkan nasi punya kadu-kadu kompas sama aja dulu kuburan dari karang putih itu ya rumah sakitnya itu kuburan dimukannya salah nanggah belakang empat salah langsung seterus-terus kebuntu salah-salah semuanya timbanya hendak dibangun waktu itu pemberi kertas dibuka sekalinya kiblatnya lari ke Tiongkok kompas diopo ke Tiongkok larinya kata-kata Masjid al-Hallahu Bungkartan dibungkartan dipindah dibujarkan kiblatnya anginya rumah tabuk kuburnya yang melihat yang menutup pasang kompas bujir-bujur kadang menilai salah-salah-salah-salah lo beban-baban ini muslimah ahli bahari tiap tahun gitu di kantor al-kama seluruh dikumpul bubuhan penguluh di tata penguluh bubuhan pemasgitan bagian masjid tata kompas kompas bahagikan kompas senang matahari itu uing paling nyaman kompok tersebut betul-betul menghargai matahari ahli bahwa om pas menurut sama dia dia jawab uruh Haji Arpan Tuan opi bahagikan bidah jawab uruh Haji Muhammad Toha Sungai Jinah tuan guru Haji Muhammad Toha itu terkena membaca patih paling bagus murid Jidin Haji Abdullah Salawat mengurut riwayat ngomong-ngomong itu jidin beijazah patiah hari itu di Madinah tawa Syekh Muhammad tohrib Tuhan memenjajahkan kasihkan baca patiah aguri berada di luthah ya Rasulullah ada kelebihan jika dihari-hari terkurang bahari itu ada sesuatu bantuan kita bantuan jika dihari-hari terakhir untuk nyokok jadi wakum-wakum wakum wakum alhamdulillah dan setengah dari di mana karamat buru aja singkotri si bintang turun naik air air hujan dia kena gila hujannya turun penelajar padahal tadi baca aku bisa diri ada hujan kalau disini kita berjalan ngomong-ngomongnya kau malih hujan ya ini hujan aja nak kayak di kanan pintangan kita ada hujan pintangan kita ada aruh-aruh takisong tujuh ya perjalanan dua aku Surabaya mulai di toko enam sampai pasar turi nyebarang hujan dapat hujan aja kiri kanan muka belakang pintangan sorong kada sampai dengan puluhan kata-kata hujan dalam takdir Allah Allah turun tetap turun pintangan kita ada di hujannya itu sih di mana-mana kita jajalutil akbar disitu jajalutil akbar itu jajalutil akbar itu ismul malaikah kaya yang urus sama nama tuh matahari sini hujan sini kadang ini itu yang dipandai itu tolong meninya kepada Allah ketawa sosok tahanlahkan dulu alihakan hujannya itu orang bahari kita mau kehujanan atau orang tuh luat kayaknya kita rekat itu orang bahari masuk di kalimatlah pak hujan kada basah namun kita kalimatlah labat gitu beraih betul-betul berlambar lah lah masuk bujur-bujur dalam kalimatlah bujur-kada hujan semuanya kita tak labat kebetulan YouTube berpajong dan alimulallamah haji semang mulia ini guru si dia dan alimul padil tuan guru haji salim makhruf ini abali guru halil si jenis ini karena tidak usaha untuk paling karas hukum ada ketawarannya dilaksin baca pikir maka itu adakah kalau nangka dua ada ada bisa yang kalau pertama sudah kuat nangka dua jabok enak runtuh udah mau kesini dan alimul alamah alimul padil haji mamad saman jale ini saya berjadis kutubusitah kutubus ini tahun 62 sampai tutung kutubusitah karena guru saman jale yang dapat istimewa dapat bagalah muhadisi rawit bukhori ini 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 orangnya mati disini kubur disini musyadahnya ini ilmunya ini usahanya apa namu hari 10 support mengaji guru saman jale disitu kutubusik jadi potaklone ima dimana menemukan sopah bak abang pertama memang biar itu Tuhan alim makin guru jenis makin guru jenis itu murid pihak bikin seluruh ilmu nangkukhani aku jaga kan nombor jenis itu suhir dapat dipelajari nukar kitabnya dalamnya sendiri anda gurunya bisa timbah aku jenis umpah mulajamah orang guru saman mulia dijajahi dan dianahi oleh guru saman mulia yang ikan disini laman aku mati lom zaini guru saman meninggal tahun 90 maji lom guru jenis sampai akhir umur jenis semuanya aku pagi itu pada karena maju jurusan itu batis Indonesia lalu berdapat kuji lombor jenis minta kuih antasya ibuah mengorok kita masih empat majik aku dua malam nama jimbah sepuluh empat tekun pulang orang Tuhan jadi orang Tuhan dan duduk ilmu matang pulang ada Syekh murubimursyidnya kalau orang Tuhan itu gul gimana aja orang Tuhan tadi borong orang Tuhan kalian akan mengandung seharusnya pengetahuan untuk kesempatan ada Tuhan kaitan bahwa ajalah kari-kari-kari menyiak aja mau untukmu maka ilmu maka ilmu kaya-kari-kari menyiak aja cuma kebanyakan mengurang Tuhan akan mengandung besar peranakan banyak-banyakan orang Tuhan dicangkut alpah kaji-kari-kari-kari-kari-kari dan guru ngasih nasirontohnya ini sih nahi gerokat gurna suruh-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari nang asli tulisan tangan nang di perpustakaan di Mekah itu nang manulis itu tuan buruh Haji Ali bin Abdullah al-Banjarid abah buruh Haji Yusuf Salli abah itu abdullah bagalar abdullah wujud si jen mahajar tawheb wujud setahunan lompakannya lalu bagalar abdullah wujud uburan Udin di karang tangan Arab abdullah wujud kawan si jen kaibu dari bangaram abdullah apam si jen maharamakan apam urang daerah harus dikambayan si jen tunggu Hai imbar diambil apa menguat tangan wujud jen bebelian ini haram yang makan apamnya di karang sikir si jen ari usufi anna yalwa syair hukum ulma apa dan rakyat kitabnya guru jenidul kacatnya dimana guru jenidul kacatnya di karang sikir lalu disini karena hukumnya haram apamnya pun asal halal mutagabir jadi haram lalu di karang sikir kitabnya halus tiga lambar di mukanya itu haramnya risalah tulpam di hukumil apam masalah adik tetap yang guru jenid ini dua abdullah ini abdullah wujudnya disana ali ali ini mula-mula tulisan tangan ianatotol bin lawan kipayatur akriya ide tulaknya disarakan oleh syabat jadi kipayatur akriya itu isinya untuk sulung kurang betul jadi saya jadi pasayangan diam di Mekat dan tak masuk ke sini seh sodato gelarangnya gawian berbagi duit orangnya pada bergawian sidin zaman Abu Samah di Mekat Abu Samah ini orang mujizimah sidin kan bertakwil yang duduk di atas aku duduk ini ngajar arwah ayali laman Abu Samah masjid 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 minggu 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 awalian segini ini arwah ayali minggu minggu dan guru khusus pasawb dan suluk alimul alamah haji humad syarwani abdan dan kepalak bogor karena waktu dibawa guru zenik di bawah kepalak bogor kepalak bogor kepalak bogor mana wali mana subih baik rupa bagus suara bini banyak nah itu untungnya luar biasa anugerah Tuhan tuan gurunya alim badui baik rupa suara bagus bini belum banyak masjid ujar arwah amin badun lamun kita nih disini bariakan Allah luar biasa badui bini banyak masya Allah nama rwakar si anak kemenangan mansur anak mansur jadi kipar berikut berat amin adun apalagi disini tadi sudah tukar disini senjata mu'min berfungsi masya Allah lamun kalau berfungsi lagi senjata mu'min tanpa Terima kasih. 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 kutub Syekh Abdul Qadir al-bar dan al-malama Syekh Muhammad al-maliki dan al-malama Syekh Hasan Masyad dan al-malama Syekh Muhammad Yassin Padang salah satu daripada karamak Syekh Hasan Masyad mulai di rumah sini di Jawa sampai ke pusil haram saat datang masuk tawak-wak-wak habis tawak itu salah satu daripada karamak Siddin dan karya tulis Siddin kita rakul Astar mustalah habis dilajarkan bari di Taman Sampai aku jira arwah Ayah Pemangkir sampai lagi lalu Syekh Hasan Masyad tapi sambuannya di guruku yang banyak aku mampir lawan Syekh Yasin Padang dan termasuk guru Pemangkir ini orang-orang Syekh orang pangguran apa makanya pangguran di pinggur disini makanya Siddin kan mau bergantar dari Hai imbah datang Syekh Yasin musabah kokoh ada tanpa mangi lawan arwah hadis Siddin mencobohi Hai maijadzahkan bari ini musabah awal yah lomu sepaham jam 2 malam bajang tiga buleksiden sampai pada gurudu ini ada russalam kalau Pak kau iwan datang pesawat belum datang pesawatnya masih ada perusahaan teknis bedirnya bagi saja dulu berdiam si sasa rokok si din berokok dua paksa kita menilai dulu seruannya ya si ini mah kawan-kawan merokok dua paksa ada batuk lah cucu tiga bulan kemudian datang mengirim kita pelanggoro karya di Samsebenur taksir tiga bulan kemudian ini diberikan Allah kala video maka ini pasti mau bergambar ngolak yang bergambar aku mau hajir di gambarnya karena guru kode sehiasin mau bergambar ya mau sih bergambar asalnya aku nggak ada sehiasin langkahnya sehiasin sanak berokok sanak nonton TV sanak hafi sanak behera berkata yang menurut Rasulullah paling lengkap jarum buruk untuk Yasin bisa saya zakarya bilang itu masjid ilal haram karena boleh si nonton TV aku pada tiga dalil haram bilang kau dong saya nyasin ngomongan TV saya nyasin ngomongsi parah bagi rekifosa hujan karya pak bau belakang pak yang daliannya zakaria di atit pt nonton dunia sepak bola apa kok tujuh sih nonton sepak bola apa lagi halus sepak bola apa lagi bagi rekenter saya zakaria apa daliannya pas semua kemana baca daliannya tauan sih cari dalian bulik kamu ma saya zakaria nafokara kanak usain hati satin tipi nang dana obah maka boleh ada disini aku tiba lo nguruh ko sehiasin sehiasin duduk-duduk sembah gata lo nguruh nonton nah ini daliannya pas anu kan tipi asik aku disini zakaria nonton tipi maka kadang sehiasin boleh hakan aku yaklin ini kurang-nang semua itu ada dalil jadi kita itu lamun ada sesuatu ulama namanggawi kita ada tradisi daliannya yang dapat memprotece dan ada dan ada dan ada yang dipakai itu ada mendapat restu daripada rasul jadi kita jadi kita kedatauan yang dapat restu bujuh-bujuh sebalik berbuat sesuatu almarhum buruh halus yang kali itu aku waktu itu sini katolong lagu buah aku menurut beran yang aja penuh waktu berbat ada burung terserahkan aku cari nomor sebudu segera burung makin ber kebudu kan Udah berundangnya dulu istiara Tuhan itu masalah Herakkan Untuk Berokot 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 Nanti Jangan Jangan Malam L hometown cuatro Silahus di pasar dan aku gunung dua orang aku tolong dikontong semuanya karena aku tahu jawab jadi disini bila berdagang tiba-tiba disinjasi dan digosok kan ada salah karena bersahatan namun kita ada warung dan sana berbagai sana yang diterima sini dan alimul alam dan ismi ayamani terakhir ismi ayamani tahun 86 lalu warga misalnya mami rizal haram ada lakian nih siapa aku dari panjang lalu warga masuk bila ada orang misalnya kan jaga aku nih kan dia beriakannya masuk dikiranya Madura setaku di sini di bagi orang bini di Madura di bagi orang orang bini-bini orang kondok untuk orang-orang bengkelan lalu disini kalau ada orang Madura dari bengkelan kadang mau adangku menerima izin bini-bini bila ada orang dari Indonesia tidak boleh masuk orang bayar masuk di sota atas nomor 18 tapi bini kohamuk dua di sana dua namunnya kan namun bagi masuk dari awal menekan jadi ini kurang nge-bini banyak guru ini pertama nekat tangka dua tuli dan gurunya rohani Yaitu alimul alma di Gunaidi perahu bin alimul far ini Datu Ali salah seorang daripada Suriah Datuk Alambayan nama haji lebih pada Datuk Datuk 35 tahun sedia 70 tahun tetap di Gebur Maja sambil menghaji dan di Maghrabi 30 tahun menghaji di Afrika di Maghrabi khusus bidang ilmu wak-wakwa 15 tahun menghaji ilmu alam 15 tahun tafsir hadis jumlah 70 tahun sidil wafat 135 dini lapih 80 Siden dimana jarak lebih maja gampang jual-jual ilmu apanya kan aja sarasnya kawin aku nomor dua aja datang majarikan majar bini Coba kata banyak banget dan jenis ada kawin orang Iskandaria ya Mekah melahirkan Hasan Junai tukang hibur raja lawan Abdul Goni itu jenderal polisi Mekah pembimbingan jenis nantar akhirnya Datu Jamaluddin meninggal bedahuloh mukti langsung mengganti dipinta oleh Raja Berau jadi mukti sampai air umur diberau pembimbingan jenis tanggal 10 sawat ini namanya guru ikan dua berapa nunggu rukai kok guru datu alih datang lompian sama seperti sini hidup saya aku ada sedang di sini datang ikan tergadu mengajib masalah nurmu dan alihmul alamah haji saluni abdan bidang rohani kemudian alihmul alam haji saluni abdan menyerahkan kepada kiai pala bogor seterusnya kiai Allah menyerahkan kepada alihmul alam maharibullah Syed Muhammad Amin Kuddi kemudian beliau Syed Amin Kuddi menyerahkan kepada Syed Muhammad Arsad al-Banjari boleh dikongkannya tetapi dengan selanjutnya datuk al-lampai yang menyerahkan Syed Muhammad Arsad al-Banjari kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam nah ini tangga sana tiap urama aja ada tangga orang-orang langsung bahwa belum jatuh lagi kita langsung ke nabi-jauh keharapan ilmunya pada dan lagu jingkang itu pada orang-orang maji aku maji gurunya 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 sampai kepada Rasulullah dengan sanat namun pasif orang-orang maji menang jingkang itu itu yang musilah hubungan wangyo asmara ke pengho hidupan dunia persilah maki musti ada anda sebagi arwah guru sarwani aku tahu pening biannya guru mengajir guru pasipul anwar tokel ya Pak Ciden guru pasipul anwar guruku bersangatan wawo dan dan luhama ubaibah apun nih di sini di sini karena residen gubernur melakukannya kalau aku menunggu takutan kalau suruh untuk makanan kasih dari buli dokter lain kali dan macam itu Anda menuakan banyak besokan jangan membunyi angkat cangkirnya ini anda ciri-ciri dia nanti kalau itu disini kalau-kalau orang tiga rumah ada disi gula tergores hatinya Ruham aku benar itu cara turut kesepuluhan baripada mahargai tetangga baharikan gula-gula menjari tanpa ngomong-ngomong itu bisa naruah Tuhan burung dan seganap hal bisa murid terikontrol karena tidak syak hal murid di luar itu ketahuan ngomong-ngomong yang tak ada terhadap teribadah berupa sekolah-ngomong orangnya alim warok sufi tidikkan majar dari kita pengurangnya penggurupan majar kegurupan menyuruh mendapatkan 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 kapal yang hari menguatkan amas dimasakit kasar menggaji guru dan usaha Hai perjuangan musik dan keadaan meminta sama topor banyak masukin meminta aku dapat membangun baru salah atau pribadi kalau dihitung kayaan si bin bahari jadi ujar arwah guru berimbang aja orang-orang takut-kutak guru daya tersibintu bahagia kalau masaknya meskotok sampai 680 kilo 200 belok banyak ujungannya pasang gaji guru salam bangun terus salam keperakan pulang ke pada hari berleming saksi bahagia dalam itu pun kemalingan di padang alurang dibungkas surat-surat ketika setiap kemalungan kalau pakaian aja ngasih aku loh supaya malinya mati pada Alhamdulillah cara seorang awliya Allah kalah Alhamdulillah ala kunnah bincul ini Alhamdulillah juga nah apa-apa kebini banyak baginya selanjutnya si Muhammad arsad al-banjar ini menyerahkan kepada Rasul salallahu alaihi wasallam atas pesunjuk Alhamdulillah Alhamdulillah dihancurkan beliau untuk belajar kepada Alimulfadil Haji Muhammad Gaduh bin Alimulfadil Haji Salman Farsi bin Alimulfadil Fatih Haji Mahmud bin Asia Asia ini anak saya Muhammad al-sad al-banjar ini mengenai masalah ke Nurul Muhammad nah kasih burunya kenapa jadi disuruh datu alilon Haji Muhammad Gaduh di Matapura Guru Salman masih itu sehatnya Guru Salman kadang-kadang melimpahkan guru unda masih itu guru masih itu guru masih itu masih aja kasih itu aja gitu namanya burunya semua patahnya turut jadi sedih bagiannya itu mutu aku lagi dalam masalah ketuhanan dan demikian diantara saya burunya tentang Nur Muhammad antar lain Alimulfadil Haji Muhammad nantar sebut di atlas aku tak aku ini sini apa buruk yang ajar kan kadang-kadang padatang cuk kita malu mentang-kadang sidin benyalah ampet jam-jam aja dan banyak sekali bangun timbul berok-ok baju sidin kadang-kadang ngomong-kadang depictser ya masih pilih yang kembali di pilih si kaya ngomong kaya ngomong-kaya ngomong-kaya banyak ini maka dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapat khususnya dan anugerah dari Tuhan asyaf fisik yaitu melihat dengan apa-apa nanti dalam batu apa-apa yang terdinding dengan izin Allah jadi orang asyafnya pada kolika anda tidak tahu sekalipun kita bahwa amanah kesah-sahsyat ada mau buat sewaktu beliau siang berjalan di hutan maka rumput-rumputan memberi salam beliau kepada beliau dan menyebutkan manfaat untuk pengobatan dan sebagainya begitu pula batu-batuan dan besi bahari atau orang-orang besi kurang-kurang wasa keluarga gue datang lonceng ini Pak Wanda yang berburu-buru Pak Wanda ini warna jarwasi kami harap was ini dua kali sudah muluk ayuran Oh ya kurun ini dimana disini dapat orang-orang bahari Anung kawan ya Tuhan Oh ya sudah nomasnya namun ke semuanya itu tidak terlalu perhatikan dan hal-hal demikian itu beliau menganggap hanya merupakan ujian dan cobaan ujian dan cobaan orang asyaf semua batu besi memadahkan hasilnya namun tahu aku disitu ada mungkin lagi tambus kepada Allah ini termasuk ujian yang besar ini di dalam menakib-menakib kurang-barik namun kita bacaan berhentangan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita dalam berbuat ta'at dengan berkat membaca menakib Guru Zaini pada Manum hari ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri kita negeri yang aman negeri yang damai negeri yang makmur dan penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wallahu'l-murfiq ila'aqamu tarikh hadami Allah wa'iyakum hajma'in salat dan hilangnya banyak ampun wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wakilalika aukayna ilayka orkha min amrina ma kunta takdiri ma'alkitab wa ladi ma kunta takdiri ma'alkitab wa ladi ma din amrara ma kunta takdiri ma Sayan… ma kunta takdiri ma'ala niya Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah